Ya, pemirsa kehadiran Gibran Raka Buming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dinilai dapat mendorong partisipasi pemilih muda dalam pemilu 2024. Golkar melihat sosok Gibran menjadi figur dan inspirasi anak-anak muda dalam memimpin bangsa Indonesia. Di samping kontroversi majunya Gibran Raka Buming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Ketua Bapilu Golkar Maman Abdurrahman menilai bakal calon wakil presiden Gibran memiliki karakteristik tersendiri. Gibran dirilai jadi simbol dan figur anak muda yang berani memimpin bangsa. Keadilan Gibran juga dipercaya dapat mendorong partisipasi pemilih muda dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Sudah saatnya sekarang anak muda tidak hanya sekedar dijadikan sebagai objek pemberi suara. Tapi sekarang saatnya anak muda melalui simbol seorang Gibran ini dijadikan sebagai betul-betul bukan hanya sebagai objek pemberi suara, tetapi juga ke depan apresiasi pemberian kepercayaan kepada anak-anak muda, baik itu dia anak pejabatkah bukan anak pejabatkah, dia harus diberikan kesempatan dan tidak boleh lagi ada keraguan. Nah ini kelebihan yang dimiliki oleh seorang Gibran. Ketua Bapilu DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menambahkan setiap orang memiliki hak untuk menentukan sikapnya dalam berpolitik. Untuk itu seluruh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan menghormati Gibran terkait pilihan partai politiknya. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.